Halo bosku selamat datang kembali di channel cahelektro ya di video kali ini kita masih membahas seputar HP Android lagi nah yang saya pegang ini HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro ya tetapi untuk tutorial kali ini kemungkinan hampir 90% HP Android bisa ya atau pasti bisa 100% sih menurut saya yaitu gimana sih setting APN yang ngebut atau yang pingnya stabil untuk bermain game itu punya hijau enggak loncat-loncat ya Nah di sini untuk game online pastinya seperti mobil Legends PUBG kelas apa namanya COD kosok lain dan lainnya intinya yang lain langsung aja klik-klik dulu video ini ya dan jangan lupa di tekan tombol subscribe nya karena kedepannya kita masih membahas seputar HP HP Android lagi Oke Nah kalau sudah saya ucapkan Terima kasih langsung aja kalian perhatikan video berikut ini caranya yang pertama pastinya kalian pergi ke setelan ya di sini untuk HP Xiaomi saya contohkan kalau untuk HP lain kemungkinan penempatannya sedikit berbeda atau tampilannya sedikit berbeda ya kalian pilih kartu SIM dan jaringan seluler kemudian kalian pilih di sini simana yang mau kalian setel saya contohkan sim2 karena saya hanya pakai sim2 kemudian kalian pilih nama titik akses atau APN disini disini bisa kalian APN baru atau kalian mengedit APN yang sudah jadi nah dan disini untuk settingannya bisa kalian perhatikan dan kalian ikutin ya untuk nama bisa kalian kasih nama orientelkom seperti pada video ya dan untuk APN sama orientelkom seperti ini telekom ya dan untuk proxy port itu kosong dan untuk nama pengguna kalian bisa pilih orient dan untuk sandi kalian ketik juga orient ya sama seperti nama penggunanya ya orient kemudian kalian klik OK kemudian untuk MMSC kalian tidak usah setel dan proxy MMS ini kalian isikan ini yang ada pada video kalau sudah tinggal kalian klik OK dan port MMS nya 8080 dan kalian klik OK kalau sudah kemudian untuk MCC nya kalian 510 kalian klik OK dan MNC nya 10 kemudian kalian klik OK dan untuk selanjutnya jenis autentikasi kalian pilih pub ya dan ini bisa default MMS kemudian protokol kalian pilih IPv4 dan IPv4 juga untuk protokol roaming nya untuk bawahnya enggak usah dicetak lagi kalau sudah seperti ini jangan lupa klik simpan ya Nah kalau sudah seperti ini tinggal kalian coba bermain game atau bisa kalian coba ya intinya untuk main game lah ya Nah dan saya rasa yang untuk video kali ini cukup sampai disini ya semoga info ini bermanfaat bagi kalian semua ya dan seperti biasa saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh